Intro Membahas tentang predator, pasti yang terlintas di kepala kita adalah hewan-hewan yang super tangguh dan kuat, baik itu hewan darat, air, maupun udara. Seperti yang kita ketahui bahwa predator merupakan organisme yang menangkap dan memakan organisme lainnya. Tindakan-tindakan ini seringnya disebut predasi. Kalau membahas secara umum, biasanya predator memiliki ciri-ciri lebih besar dari mangsanya, atau mengalahkan mangsanya dengan cara menyerang dalam jumlah pasukan yang besar. Pembahasan kali ini akan membawa kita kepada makhluk udara bernama capung. Lalu apa hubungannya capung dengan predator? Bukankah capung hanya serangga udara? Selain Antartika, di belahan bumi ini terdapat sekitar lebih dari 3.500 spesies capung yang diketahui. Dengan tampilan visual yang sangat bervariasi. Keberadaan capung selalu membutuhkan air tawar untuk melengkapi siklus hidupnya. Meski begitu, habitat capung terbagi antara akuatik dan non-akuatik. Umumnya, capung menghabiskan waktunya dengan cara berkumpul dengan kelompoknya. Namun, faktanya capung terbagi dua jenis kelompok. Di mana, satu kelompok untuk bermigrasi dan satu kelompok lagi untuk mencari makanan. Makhluk yang tampak ringan ini dapat terbang dengan kecepatan 34 mil per jam. Dan uniknya, capung mampu terbang ke belakang. Banyak dari kita menganggap capung adalah makhluk yang lumrah dan biasa ditemukan. Sehingga keberadaannya dianggap biasa saja. Faktanya, capung adalah predator sempurna diantara predator-predator lainnya. Secara visual, tampilan mereka sangat unik, cantik, dan tak berbahaya bagi manusia. Tetapi siapa sangka kalau capung adalah predator yang sempurna dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi yaitu mencapai 95 hingga 97 persen. Angka ini mutlak mengalahkan predator di kelasnya seperti singa, harimau, falcon, anjing liar Afrika, dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa capung merupakan predator sempurna di kerajaan hewan. Bahkan tak segan-segan untuk memangsa sesamanya. Mereka adalah pemburu yang sukses karena memiliki neuron khusus di otaknya. Dan desain matanya yang memungkinkannya melacak target yang bergerak serta dapat menghitung lintasan persimpangan yang optimal. Di sisi lain, desain matanya dapat melihat cahaya ultraviolet. Membahas serangga udara satu ini tampaknya akan panjang lebar. Dari mulai keahliannya menyelam di dalam air, melihat cahaya ultraviolet, cara berburu, terbang melayang, bahkan terbang mundur dan terbalik. Berputar sekitar 360 derajat dengan 3 kali kecepatan sayapnya. Tak heran jika capung mampu bergerak lebih cepat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Teknik berburu pada capung berbeda dengan predator lainnya. Saat melancarkan aksi berburunya, biasanya capung datang dari arah yang tidak disadari oleh mangsanya. Sistem saraf pada capung mampu fokus dalam menargetkan mangsa yang dituju. Sekalipun mangsa tersebut terbang di tengah segerombolan mangsa yang lain yang sedang terbang di udara. Ketika target mangsa siap ditangkap, kemudian capung dapat menangkapnya hanya dengan hitungan detik. Setelah itu, capung akan memegang mangsa dengan kakinya dalam posisi terbang di udara. Perlahan, capung akan mulai merobek sayap, memenggal kepala, kemudian mencabik-cabik tubuh mangsa dengan ketajaman rahangnya. Dan seekor capung pun tidak perlu mendarat ketika menikmati mangsanya. Makhluk udara yang berukuran kecil tersebut ternyata benar-benar luar biasa. Mungkin sekelas singa dan hiu putih adalah predator tingkat atas. Tetapi jika dibandingkan dengan pemburu yang unggul di dunia serangga, mereka hanyalah amatir. Alam telah menjadikan capung sebagai mesin pembunuh yang efisien. Dengan fitur penglihatannya yang canggih, teknik terbang yang tak tertandingi, serta rahangnya yang tajam membuat mangsanya hampir mustahil untuk melarikan diri. Bahkan, ketika seekor capung menghadapi kematian, ia benar-benar tidak berhenti makan. Contohnya, ketika capung menangkap laba-laba di dalam jaring, meskipun dalam keadaan terlilit jaring laba-laba yang lengket, namun capung tak akan pernah berhenti untuk memakan laba-laba tersebut. Terima kasih telah menonton!